Seorang perempuan yang membuka pintu kulkas telah menjadi viral di media sosial, video itu berhasil menuai atensi publik, bukannya mendapati isi kulkas saat pintu terbuka, melainkan pintu itu menghubungkan dengan ruangan tak terduga. Momen itu menjadi viral dan masuk dalam konten FYP TikTok usai diunggah oleh akun AdSync Reintention, Minggu tanggal 27 Maret tahun 2022, awalnya, terlihat perempuan berkerudung merah muda berada di depan pintu kulkas. Ia lalu membuka pintu kulkas kecil tersebut, alangkah terkejutnya, bukannya melihat isi kulkas, isi dalam pintu kulkas itu ternyata adalah sebuah kamar mandi kecil, melihat isinya, perempuan ini sontak shock dan menutup mulutnya. Seorang yang merekam pun ikut tertawa karena melihat kamar mandi di balik pintu kulkas itu, tidak lama kemudian, perempuan berkerudung merah muda itu langsung berjongkok dan menunduk untuk masuk ke dalam kamar mandi kecil tersebut. Pintu kamar mandi itu tampaknya memang sengaja dibuat dari pintu kulkas kecil yang sudah tidak terpakai, pengunjung yang hendak masuk ke kamar mandi harus menunduk dan berjongkok karena pintu itu sangat kecil dan pendek. Perempuan yang masuk ke dalam kamar mandi berpintu kulkas itu lalu meminta temannya untuk menutup pintunya, menurut informasi, kamar mandi umum tersebut tidak bisa dikunci sehingga harus ada orang yang menunggu di depan pintu, kamar mandi berpintu kulkas itu diduga ada di salah satu tempat wisata di Palu, Sulawesi Tengah. Video tersebut sontak menghebohkan warganet, tak sedikit warganet yang memberikan komentar kocak. Pintu kamar mandi berpintu ketinginan lejam terlalu lama. Pintu kamar mandi berpintu.